Marcelino Ferdinand Penyelamat Persebaya Persebaya Surabaya menang dramatis 1-0 atas PSIS Semarang pada laga ke-6 Liga 1 2022 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dikutip dari CNNIndonesia.com, dalam pertandingan kedua tim memiliki peluang untuk mencetak gol. Pada menit ke-23 Persebaya memiliki peluang emas lewat Silvio Junior, namun tendangan Juninho, sapaan akrab Silvio Junior, hanya membentur tiang gawang sebelah kanan gawang PSIS. Di menit ke-30, PSIS mengancam gawang Persebaya lewat Fredian Wahyu Usai melepaskan tendangan jarak jauh dan masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Persebaya. Pada menit ke-40, gelandang Persebaya Marcelino Ferdinand melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti. Tapi tendangannya masih dapat dibendung oleh kiper PSIS. Persebaya kembali mengancam gawang PSIS pada menit ke-44 lewat tendangan keras Ahmad Nufiandani. Namun tendangannya masih dapat diblok kiper PSIS Aldilare Redondo. Hasil 0-0 tetap bertahan hingga turun minum babak pertama. Memasuki babak kedua, kedua tim terlihat menyuguhkan permainan saling menyerang. Pada menit ke-77, Persebaya kembali mendapatkan peluang emas lewat Juninho. Namun sepakan Juninho di muka gawang PSIS masih dapat dibendung kiper Wahyutri. Di menit ke-82, Persebaya kembali memiliki peluang bagus lewat tandukan Supriyadi usai meneruskan umpan silang Muhammad Alwi Selamat. Namun tandukan Supriyadi masih mengarah tepat ke pelukan penjaga gawang PSIS. Supriyadi kembali mengancam gawang PSIS lewat tendangan keras dari luar kotak penalti, tapi masih melambung tipis dia atas mistar gawang lawan. Pada menit ke-92, Sontekan Leo Lelis masih dapat diblok kiper PSIS dan hanya menghasilkan sepak pojok. Dari sepak pojok inilah Leo Lelis kembali mengancam gawang PSIS lewat tandukannya yang lagi-lagi masih dapat ditepis kiper PSIS. Persebaya akhirnya dapat memecah kebuntuan lewat gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-94. Gol Marcelino ini sekaligus menyelamatkan Persebaya dari hasil seri dan memperoleh 3 poin di kandang sendiri. Hasil ini membuat Persebaya naik keurutan 7 klasemen sementara di Liga 1 Indonesia 2022 dengan torehan 7 poin, sementara PSIS turun ke posisi 10 dengan poin sama, namun kalah selisih gol.